Kau dapat pasangan yang baik untukku Lo tuh gak pantas, lo gak nyamuk kalo ngumpul sama gue, sama Bimo Mending ya, lo harus cepet putusin Bimo Kasian banget, ini gak diri, tekan bener-bener gara-gara Iya, 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 ini gue juga panik sekarang Cuma kan sekarang agent kita kesana Guys, guys kirim agent dong, sekarang kirim agent Bilabrak aja atau apa deh, gak peduli gue Gue benci banget deh sama cewek-cewek kayak gini So cantik tau gak, emang lo pikir lo bisa jadi dia? Apapun bentuk visis seseorang, menurut gue bully itu gak boleh ada, gengs Gue disitu baper banget gitu loh Ngapain lo nangis disini, ha? Emang terus kita ntar kasian gitu, ih Gak apa nih? Gak apa-apa? Anak sekolah, berantem aja Kenapa nih, kenapa nih? Kenapa? Iya kak, iya kak, iya duluan, kak Iya duluan, kak Gaksudah langsung dibawa aja ke mobil kita, geng Sekarang gue sama Gigi gak bisa turun Karena ini sekolahnya dia, nanti kita ketahuan Begitu klien kita masuk ke dalam mobil Langsung aja gue dan Gigi mencoba untuk menangkan dia Karena disitu udah keliatan berkaca-kaca matanya Udah tenang-tenang aja, udah deh kita wal disini sekarang Oke, tadi diapain aja? Tadi kan aku mau undungin kakak, terus itu kakak kelas aku Dia sering banget ngembuli aku, gara-gara aku sama bimo Kenapa sih emang alesannya cuma gara-gara bimo doang Iya kak, dia tuh sering ngomongin aku ya, gak enggak Terus kayak kasarin kamu gitu tuh udah biasa mereka sekasar gitu Udah biasa, udah Maksud gue kalo udah kasar kayak gitu lo bisa lapor ke sekolah lo Iya Justru kalo aku lapor ke sekolah malah ditambah bulianya Which is semenjak dia pacaran sama bimo Orang-orang tiba-tiba langsung ngebully dia Ya berarti ini temen-temennya bimo gitu lo yang ngebully dia Udah terlalu cuai kak sama aku Gak pernah mau tau hubungan aku sering ngebully gini Gak mau tau atau kamu yang gak mau ngasih tau sama bimo? Ada bedanya loh, kamu gak mau ngasih tau sama dia gak tau Mungkin kalo dia tau dia bisa bantuin kamu, dia bisa ngomong sama temen-temen kamu Atau gak mau takut Mungkin aku pikir, aku bisa menyelesaikan hubungan sering dibully sama kakak sendiri gitu Tapi... Gak bisa kan? Malah tambah parah Ini sekarang aku tanya deh, kamu jujur kamu gak mau ngomong karena gak enak sama bimo atau karena takut sama mereka? Semuanya Di saat lo mau minta bantuan sama orang lain, bukan berarti lo lemah gengs Itu artinya justru lo udah cukup dewasa untuk tau batasan-batasan lo Kamu udah berapa lama dibully kayak gini coba? Udah 6 bulan Lo tau gak sih, ini tuh bahaya banget Kamu tuh gak bisa ngomongin hal-hal kayak gini Karena sekarang tingkat bulu ini di Jakarta tuh udah parah banget Udah bahaya banget Daripada mereka macam-macam sama kamu Menurut aku mending kamu ngomong deh sama pacar kamu Ya? Mau? Coba ya untuk ngomong sama bimo ya Caranya cowoknya ini adalah tipikal cowok gaul di sekolah Yang lebih sering ngongkrong sama temen-temennya Dan yang jelas gak akan mudah buat cowoknya menerima fakta bahwa Ya saat ini ceweknya gak bisa cocok sama temen-temennya Kamu tau tempat nongkrongnya kan? Ya udah kalo emang kamu tau tempat nongkrongnya Kamu arahin kami ke sana Kamu nanti aku tau ke aku biar nanti aku bisa lok aja Ya udah oke Akhirnya kita udah nyampe di tempat tongkrongannya si bimo Kita ngeliat memang bimo ini lagi barangan sama temen-temennya Nah ini bukan waktu yang tepat nih untuk si klien kita ngomong sama bimo gitu loh geng Gengs, itu target kita udah ada barangan sama temen-temennya di dalam Tolong disadap ya gue pengen tau mereka ngomongin apa nih Gue dan Gigi yang masih penasaran dan masih gemes banget sama masalah bully-membully ini Kita sadap si bimo ini lagi ngomongin apa Ya memang kita butuh banyak informasi gitu loh gengs Kita mau tau temen-temennya bimo ini seperti apa Kenaps nih Lau kenaps Gapapa Doi Doi Masih ayah sama Ica Ya masih lanjut aja lah Masih Ini ya Ini putut pun Udah ga bergaul Pendek Orang kayak lu nih udah tinggi Butik Ketua basket ya ga? Yuk Bimo Sebanyak temen apapun bimo ga ada orang yang berhak untuk menjudge bimo pacaran sama siapa Mau ku kenalin ga nih? Ada temen gua Udah 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 Gua lagi ga mood banget bahas Ica ya Bahasin aja udah 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 Emang Buat masa depan gue dalam nih Tapi bully dia jadi bimo aja ga anggap reme Iya dia ga ngbelain loh Harusnya bimo ada disitu untuk ngebelain kamu Tapi karena dia ga tau kamu juga dibully sama temen-temen kamu Kamu ga pernah cerita Jadi dia juga susah untuk kabela kamu Gini Kategori orang yang dibully itu ada dua Orang-orang yang membiarkan dirinya dibully Sama orang-orang yang memang Berusaha untuk melepaskan dirinya dari hal itu Nah maksud aku disini kamu kan tau nih Sekarang kamu bisa cerita sama pacar kamu Itu adalah temen-temen pacar kamu Ya kamu jangan mau digituin terus Kamu cerita Kamu cerita Lu ga bisa menilai personality seseorang Hanya berdasarkan beken atau enggaknya orang itu di sekolah Ga lama kemudian Ada seorang cewek dateng Dan dia disitu Dari mana? Dari mana? Tugas dulu lo biasa Masih aja tugas Santai aja ke gua Lu c***** ya? Ini cewek, cewek siapa nih? Ini temennya juga? Itu kodi ya Itu cuma dia yang Mau dengerin curhatan aku Oh tapi ini temennya Temennya cowok kamu juga? Iya temen cowok Oke Tadi kalo liat tuh Pada space bed Kamu gendang apa? Si? Bagaimana? Tani cah ya santi Cah Bimo Ya udah pak Nanti harusnya Bukan benggak Tidak langsung 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 Oke Ini dia kedengaran Ngebelain kamu loh Dia ngebelain kamu banget Di depan temen-temennya Bimo Yang udah gak ngebelain kamu Nih harusnya Bimo kayak gini Kalau dateng Masa cabut Mau ikut gak? Mau orang gak? Ayo ayo Aduh Claudia siapa yang nemenin? Masih deh yaudah deh cabutnya Aduh yaudah Tidak yaudah hati-hatinya lu Tidak yaudah Cok-cokannya pada mau pergi A-ehh Ini perlu kita lepas aja kali ya Lepas aja Gangs ini temen-temennya pada cabut Kita lepas aja Ini kita liatin si Claudia Barangan sama si Bimo nih disini gengs Akhirnya temen-temen Bimo ini cabut lah dari sana Cabut dan akhirnya Claudia stay disana, gengs. Claudia disitu ngasih nasehat ke BIMO. Lu sayang, lu suka. Lu jalanin aja, lu bahagia apaan sama Ica? Gimana ya? Ya gitu dah. Gua dukung lu, pak. Iya. Lu sayang apa lu sama BIMO? Lu sayang apa lu sama BIMO? Lu sayang ga sih sama BIMO? Mau ga hubungan kalian bertahan? Lu mau ga hidup lu damai juga di sekolah? Ya udah, mau pengen ngomong. Ini kan mereka tinggal berdua nih. Satunya juga temen lu yang selalu ngebela lu dan gua tau dia pasti tau cerita lu. Kita meyakinkan dia kalo apapun yang lu sampein ke BIMO nanti, kita akan pantau obrolan kalian lewat kamera tersebut jadi mobil, dan kita akan tau kita ada disini untuk mendukung lu. Claudia. Hei. Hei, Ica. Hei. Kok ga bareng BIMO? Gak, kan tadi dia pulang dulu lah. Lu terlalu keras ga sih sama dia? Karena maksud gue gini loh, dia itu berkesan seolah-olah dia udah menyerah sama keadaan. Kayak dia ngebiarin aja orang-orang tuh nginjek-nginjek dia. Padahal mungkin kalo dia ngelawan, mereka juga ga akan berani gitu. Iya, iya. Kalo menurut gua sih terlalu keras sih. Gak, cuman mungkin gua di pelan-pelan aja kalian lihat. Kok di BIMO sih? Gak, ga apa-apa lah. Gak, ga apa-apa lah. Gak, ga apa-apa lah. Gak, ga apa-apa lah, ga usah. Gak, ga usah. Gak, ga usah. Gak, ga usah. Gak, ga usah. Biar kalian terkisimu. Iya. Yaudah, hati-hati loh. Bye. Bye. Disitu akhirnya Ica dan BIMO punya kesempatan ngobrol berdua, dan Ica pun menyampaikan telur kesahnya. Gak, ga usah. Gak, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Aku udah cape di bumi terus sama temen-temen kamu. Temen-temen hafes aku. Sampai kapan kayak gini terus? Iya, aku udah tau kok soal itu.